Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara mengisi evaluasi diri madrasa Atau EDM versi 2 Untuk tahun anggaran 2023 Sebelum kami sampaikan tutorialnya Alangkah baiknya Bapak Ibu atau teman-teman Kita mengetahui Sedikit arti atau makna Dari evaluasi diri madrasa Atau EDM Apa itu EDM? Secara singkat Maknanya atau artinya EDM merupakan mekanisme evaluasi internal Yang dilakukan oleh kepala madrasa Bersama pendidik atau guru komiti madrasa Orang tua dengan bantuan pengawas Hasil EDM nanti dimanfaatkan sebagai bahan Untuk menyusun penggunaan pengembangan madrasa Lebih lanjut atau untuk ke depannya Sekarang Bapak Ibu atau teman-teman Sudah di penghujung Akhir tahun anggaran 2023 Sebentar lagi kita akan masuki Tahun anggaran yang baru Tahun 2024 Ada pun untuk Tata cara Kurang lebih Ringkasannya seperti ini Hampir sama dengan Tahun anggaran 2022 Dua yang lalu Dengan catatan disini Jika ada update atau pengubahan Baik itu kebijakan Aturan Ataupun sistem aplikasi Untuk selanjutnya Ikuti serta sesuaikan Dengan pengubahan atau update Yang terbaru Langkah pertama Sebelum kita mengisi EDM Tentunya kita login Ke alamat EDM PNG C2 nya Silahkan nanti Dicik atau dilihat Alamatnya Seperti biasa Bisa login Dengan menggunakan Akun staff Ataupun Akun bandahanga Sambil Coba kita Perhatikan langsung Ke EDM PNG C2 Di sini Kita masukkan Nick Berserta password Loginnya Bisa dengan Akun staff Ataupun Akun bandahanga Silahkan nanti Diklik masuk Jika Bapak Ibu Ata teman-teman Berhasil login Silahkan nanti Dicik Terlebih dahulu Tahun anggarannya Apakah sudah Tahun anggaran 2023 Jika belum Silahkan dipilih Tahun anggaran 2023 Langkah awal Sebelum kita Mengisi EDM ini Pertama Kita isi Tim Penjamin Mutu Terlebih dahulu Silahkan nanti Di upload Iskanya Untuk Contoh Iska Dan Bengkas Yang lainnya Sudah Kami sediakan Link unduhnya Atau link Downloadnya Di bawah Di skripsi Video ini Jika Bapak Ibu Ingin Melihat Taman Contoh Kepunyaan Dari Madenasa Kami Silahkan Di download Saja Kita lanjut Silahkan Nanti di upload Iskanya Dan isi Daptang Anggota Tim Penjamin Mutu Atau TPM Mulai Dari Kepala Biasanya Sebagai Penanggung Jawab Setelah Itu Ketua Silahkan Diisi Sekretaris Dan Anggota Disini Anggota Minimal 5 orang Sudah Bisa Lanjut Mengisi IDM Namun Nanti Silahkan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Atau Keadaan Dimana Dengan Sahnya Masing-masing Untuk Kondisi Yang Realnya Jadi Minimal 5 orang Sudah Bisa Lanjut Untuk Mengisi IDM Pada Yang kami Contohkan Disini Anggutanya Cuma Kami Isi 5 orang Anggota Saja Kita Lanjut Ke Pengisian IDM Kita Klik Isi IDM Sebelum Mengisi IDM Alangkah Baiknya Kita Unduh Tanggal Bidahulu Butir Soal PDF Sebagai Gambangan Tau Bayangan Nanti Apa Saja Yang Kita Kerjakan Untuk Soalnya Atau Indikator Sama Dengan Tahun Anggaran 2022 Dari A1 Sampai Dengan E3 Oke Itu Indikator Kita Coba Lanjut Evaluasi Untuk Mengisi IDM Soal Pertama Disini Budaya Kedisipinan Bagi Wangga Madrasa Dengan Indikator A1 Siswa Menunjukkan Pengelaku Religius Dalam Aktivitas Sehari-hari Di Madrasa Kita Isi Terlebih dahulu Detil Bengkas Pendukung Silahkan Nanti Disesuaikan Saratnya Sesuai Dengan Indikatornya Disini Ada Tiga Sarat Yang Diminta Untuk Detil Bengkas Bengkas Yang Harus Diunggah Jadi Bapak Ibu Jika Kondisi Tau Keadaan Madrasa Untuk Bengkas Tidak Ada Minimal Diisi Satu Dokumen Sesuai Dengan Bengkas Bengkas Yang Diminta Setiap Indikator Kita Coba Isikan Bengkas Disini Kami Isikan Yang A1 Kami Coba Masukkan Tiga Bengkas Penghatikan Juga Maksimal Hukungan Bengkas Yang Diunggah Disini 5 Imbi Untuk Tipenya Macam-macam Bapak Ibu Dari PDF Zip Dan Lainnya Sudah Masuk Untuk Bengkas Kita Lanjut Pengisian Tingkat Tanggah Dahulu Sebelum Kita Mengisi Disenggipsi Karena Disenggipsi Dengan Tingkat Yang kita Pilih Ada Hubungannya Tak saling Ketengkaitan Untuk Memilih Tingkat Disini Tentunya Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Keadaan Denil Di Madengasah Masing-masing Jika Banyak Yang Kurang Bisa Nanti Dipilih Tingkat 2 Atau Tingkat 3 Jika Kurang Sama Sekali Bisa Dipilih Tingkat 4 Jika Sudah Bagus Madengasah Sudah Lengkap Sempurna Bisa Dipilih Tingkat 1 Kami Contohkan Disini Tingkat 1 Karena Kondisi Keadaan Dibandingkan Sama Kami Memang Seperti Itu Untuk Indikator A1 Silahkan Nanti Sesuaikan Desenggipsinya Jika Kita Memilih Tingkat 1 Maksimal Tercapai Untuk Desenggipsinya Disini Untuk Contoh Penulisan Desenggipsi Ada Kami Sediakan Juga Gambangannya Atau Perbandingannya Bagi Bapak Ibu Atau Teman Teman Yang Ingin Melihat Silahkan Nanti Dibuka Buka Saja Pail Dan Kami Oke Biasanya Untuk Desenggipsi Disini Juga Ada Minima Karakter Atau Kalimatnya Jika Tidak Terpenuhi Akan Merah Silahkan Nanti Dicoba Saja Dimasukkan Kalimatnya Jika Merah Berarti Belum Atau Kurang Kita Lanjut Setelah Ini Diisi Kita Isi Kegiatan Kita Klik Kegiatannya Oke Untuk Kegiatan Disini Juga Penting Jangan Sampai Salah Pilih Terutama Untuk Kegiatan Yang Prioritas Coba Kita Buka Catatan Kami Terkait Masalah Kegiatan Ini Contoh Yang Tahun Anggaran 2022 Kemungkinan Untuk Kegiatannya Kurang Lebih Sama Saja Indikator Jadi Yang Dipilih Disini Utamakan Kegiatan Yang Utama Prioritas Dan Dengil Kondisi Atau Kebutuhan Yang Diperlukan Lima Dengasah Masing Masing Karena Akan Menjadi Dasar Dalam Pengisian Kegiatan Belanja Di RKAM Untuk Tahun Anggaran Berjalan Di Tahun 2024 Nanti Minimal Nanti Ada Kegiatan KBM Kegiatan Istengah Korrikulim Penyediaan Beban Pengesunama Dengasah Honor Dan Lain Sebagainya Ini Contoh Saja Deng Kami Antara Lain Seperti Ini Yang Utama Coba Kita Lihat Apakah Ada Tadi Kegiatannya Yang Utama Terlebih dahulu Dicari Kami Contohkan Disini Karena Terkait Dengan Kegiatan Keagamaan Kami Menggunakan Moderasi Bergama Kami Pilih Setelah Itu Coba Kita Cari Yang Lain Jika Ada KBM Silahkan Nanti Dipilih KBM Disini Untuk KBM Tidak Ada Kita Pilih Yang Lain Peraksanaan Kegiatan Isteral Konkulir Silahkan Yang Lainnya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Kondisi Maderasanya Masing-masing Kami Contohkan Cukup Disini Kami Pilih Dua Saja Indikatornya Kita Klik Simpan Kegiatan Berhasil Terakhir Kita Simpan Hasil Evaluasi Apakah Berhasil Tersimpan Coba Kita Tunggu Sudah Tersimpan Kita Lanjut Untuk Pengisian Botan Soal Berikutnya Kita Klik Berikutnya Sama Langkahnya Seperti Tadi Silahkan Digulang Saja Sesuai Dengan Peksangatan Yang Ada Disini Upload Data Pendukungnya Minimal Jika Tidak Ada Satu Dokumen Dan Disini Tadi Untuk Pilihan Tingkatannya Atau Diskripsinya Ada Ketanggannya Berikan Jawaban Sesuai Dengan Kondisi Madagasa Saat Ini Benar Jujur Dan Transparan Agar Sistem Membankan Jenis Kegiatan Yang Sesuai Untuk Meningkatkan Kualitas Madagasa Anda Terus Selanjutnya Bapak Ibu Silahkan Dilanjutkan Pengisiannya Jika Tidak Salah Ada 26 Indikator Soal Yang Akan Kita Isi Setelah Selesai Semua Diisi Keselungguhan Indikatornya Lakukan Perifikasi Kegiatan Yang Lainnya Serta Kegiatan Prioritas Selahkan Disusun Nanti Apa Yang Menjadi Kegiatan Prioritas Selah Itu Lakukan Perifikasi Dan Terakhir Jika Datanya Lengkap Dan Benar Silahkan Diajukan Dan Kirim Data Ke Kepala Madagasa Nanti Lewat Akun Kepala Madagasanya Akan Melakukan Perkesan Tujuan Jika Ada Nipisi Silahkan Nanti Dibatalkan Kembali Namun Teman-teman Bapak Ibu Jangan Tengah Banyak Apresi Nanti Kurang Efektif Kegiatannya Jadi Diharapkan Sebelum Mengirim Dicek Kembali Datanya Isiannya Apakah Sudah Lengkap Dan Benar Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kondisi Madagasanya Masih-masih Oke Seperti itu Kiranya Yang bisa Kami Sampaikan Tutorial Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Mohon maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Penjelasan Kami Ada Yang Kurang Salah Atau Keliru Dalam Menyampaikan Akhirnya Kami Coba Sudahi Dengan Nabi Taufik Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Tala Barakatuh Terima